Dalam waktu dekat, pihak Pelindo 2 akan melakukan ganti rugi terhadap bangunan Kelong dan Togo yang terkena imbas dari proyek Pelabuhan Kijing di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Dari data yang didapatkan, ada sekitar 1.394 total bangunan Togo dan Kelong yang berdiri di sekitar proyek pembangunan Pelabuhan Kijing. Untuk menghindari adanya dugaan melayang Kelong dan Togo fiktif saat ganti rugi dalam pembangunan Pelabuhan Kijing, Kabupaten Perikanan Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Mempawah, Teddy Prawoto mengatakan, akan melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap Kelong dan Togo tersebut. Yang kemudian data tersebut akan ditempel ke kantor camat untuk dilakukan uji publik. Hal ini dilakukan agar dilihat semua orang tentang kebenarannya seperti apa. Menurutnya, benar atau tidak adanya Kelong dan Togo tersebut justru masyarakat Sungai Kunyit itu sendiri. Jika ada pengakuan-pengakuan dari orang tertentu, maka akan dibantah oleh masyarakat sekitar. Si Togo fiktif itu dalam satu-satunya ada yang melakukan uji publik. Jadi hasil pendataan itu harus ditempelkan di kantor camat atau di kantor kepala desa untuk bisa dilihat oleh semua orang. Kebenarannya seperti apa. Karena yang lebih tahu untuk Togo dan Kelong itu justru masyarakat Sungai Kunyit sendiri. Jadi kalau ada pengakuan-pengakuan dari orang-orang tertentu, nanti dibantah oleh orang-orang lainnya. Tadi menerangkan, untuk Kelong dan Togo berbeda dengan lahan dan tanah di daerah tanya mempunyai sertifikat sehingga mudah untuk dilakukan identifikasi.